Akibat cuaca tak menentu berdampak terhadap penjualan ikan asin yang menjadi sepi pembeli. Meski demikian, para penjual ikan asin di pasar tradisional Tanggora Joilir tetap optimis menjajakan dagangannya sebab masih ada pelanggan seti yang membeli ikan asin di lapaknya. Penjual ikan asin di pasar Tanggora Joilir sudah puluhan tahun berjualan di lokasi tersebut. Namun pasang surut penjualan ikan asin kerap dirasakan pedagang. Meski demikian, penjual ikan asin tetap eksis bertahan menekuni profesi tersebut, meski terkadang pedagang kerap merugi. Hal ini seperti diungkapkan Kristina, meski penjualan ikan asin saat ini sepi pembeli, namun ia dan pedagang lainnya tidak mampu berbuat banyak. Sebab hanya profesi ini yang dapat ditekuni, selain itu ancloknya harga perkebunan seperti pinang dan kelapa dalam, turut mempengaruhi penjualan ikan asin. Karena animo masyarakat yang membeli ikan asin rata-rata dari desa, yang mayoritas merupakan petani pinang dan kelapa dalam. Sementara ungkapan serupa juga dikatakan si Tumeang, yang mana akibat penjualan ikan asin yang sepi pembeli, maka ia tidak bisa menstok terlalu banyak jenis ikan asin, sebab jika dipaksakan justru akan merugi. Ini kan kita sering hujan juga nih, gak menentu. Mungkin berpengaruh gak untuk jual atau jemur kita? Sangat pengaruh lah, Pak. Salah satunya apa? Jemur lah ya. Jemur. Jemur dari segi warna ikan juga berubah. Jadi tergantung cuaca sih. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.